Kasus aktif COVID-19 di Kota Madiun menunjukkan peningkatan. Menyikapi hal itu, RSD Kota Madiun telah menyiapkan instalasi gawadarurat atau IGD khusus pasien terkonfirmasi COVID-19. Satu bangsal juga disiapkan untuk rawat inap. Pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak akan melalui instalasi gawadarurat, IGD, seperti pasien umum. RSD Kota Madiun sudah menyiapkan IGD khusus pasien terkonfirmasi COVID-19. Diketahui saat ini, kasus COVID-19 di Kota Madiun juga menunjukkan tren peningkatan. Direktur RSD Kota Madiun, Dr. Agus Nurwah Yudi menjelaskan, IGD khusus pasien COVID-19 terdapat 4 bed dan 1 bed khusus pasien COVID-19 bagi ibu hamil. Selain itu juga menyediakan satu bangsal di ruang dahliya untuk rawat inap. Personel dokter serta perawat telah dibagi tugas masing-masing dengan IGD umum. RSD Kota Madiun, tugasnya akan melayani pasien yang bersifat kuratif. Untuk COVID-19 kami sebetulnya sudah siapjak dulu. Ada UGD COVID-19, ada UGD umum. UGD COVID-19 kami punya 4 bed dan 1 bed untuk ibu yang akan melahirkan. Tempatnya mampunya cuma luasnya seperti itu, sehingga mampu cuma 5 bed. Selain itu, caranya yang lain, kami menyediakan cabu bangsal. Cabu bangsal ada uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang. Di situ kami menyiapkan kandilator 1 dan FF C E 2, di mana pasien menurunkan UGD yang banyak. Diketahui saat ini terdapat 2 pasien yang dirawat di Ruang Dahlia Erasude Kota Madiun. Sementara itu, kasus aktif di Kota Madiun pada 23 Januari 2022 tercatat 24 kasus. Mayoritas merupakan kluster BNI 46 kantor cabang Madiun. Reswanto, CDV, Madiun.